Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, Kak Paa, Mangkunagara ke-10 membagikan ribuan kuliner tradisional secara gratis pada tanggal 25 hingga 26 Februari 2023, hal tersebut dilakukan dalam rangka Mangayu Bagio tinggalan Wiosan 1 tahun tinggalan Jumeneng Dalam. Atau biasa sebagai acara menjelang peringatan kenaikan tahta Raja Pura Mangkunagaran, ada pun ribuan kuliner yang dibagikan di antaranya 200 beras kencur, 200 cabuk rambuk, 200 lenjongam, 200 nasi liwet, dan 200 beras kencur. Dalam waktu 5 menit langsung ludes di serbu warga. Acara dengan tema pasar rakyat ini menghadirkan berbagai macam pasar kuliner tradisional, produk unggulan UMKM, gelar budaya, workshop dan perlombakan sastra budaya Jawa seperti Cerkak, Macapat dan Nembang. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, Kak Paa, Mangkunagara ke-10, Bre Cakra Hutomo Wirasujio atau kerap dikenal Gusti Bre, datang dan sekaligus membuka acara tersebut. Menurutnya, mengangkat UMKM dengan produk khas Solo ini penting untuk menarasikan kebudayaan Jawa, khususnya budaya Solo, ia juga sempat mengunjungi beberapa bud UMKM dengan berbagai produknya. Ini merupakan bentuk terima kasihnya kepada masyarakat Solo yang ikut mendukung Mangkunagaran. Tentunya ini kan kesempatan, ya kami juga bisa berkata kembali. Tentunya ini berkata kembali dari prinsip yang kita merupakan ini bersama-sama untuk kita terus bisa berlanjut, bisa terus berkembang, bisa terus maju diberkata masyarakat. Jadi ini kesempatan, waktu untuk bisa sedikit memberikan kembali untuk masyarakat, dan itu harapannya masyarakat juga bisa hari ini bisa senang-senanglah di pasar rakyat yang sangat menyenangkan. Ini dengan UMKM, UMKM yang sangat banyak kuliner, pakaian, dan cindera mata, dan sebagainya. Jadi ini suatu momen yang bisa juga menuri-nuri budaya bersama. Terima kasih telah menonton!